Halo teman-teman, hari ini saya mau buat bibit jamur tiram, media serbu dan juga jagung Nah bagi kalian yang berminat untuk belajar membuatnya, silakan disimak dengan baik ya Oke langsung saja langkah pertama, siapkan serbu bergaji, kemudian letakkan dolomit diatasnya Setelah itu disusul dengan dedak dan juga jagung giling Kemudian langkah berikutnya silakan aduk hingga tercampur secara merata Setelah itu tambahkan air secukupnya, lalu aduk kembali hingga tercampur secara merata Karena saya buatnya cuma sedikit, jadi bahan tadi saya masukkan ke dalam ember Lalu tutup menggunakan plastik, hingga tertutup secara rapat ya Berikutnya kita diamkan hingga sehari semalam Setelah kita diamkan selama kurang lebih sehari semalam Langkah berikutnya kita aduk kembali bahan tadi Untuk proses selanjutnya kita masukkan ke dalam botol kaca atau wadah tahan panas lainnya Jangan lupa tutup botol menggunakan plastik, lalu ikat menggunakan karet Agar pada saat proses sterilisasi, uap air tidak dapat masuk ke dalam botol Sehingga menyebabkan bibit menjadi gagal atau kontaminasi Langkah berikutnya silakan sterilisasi media tanam bibit jamu tiram tadi Selama kurang lebih 5 jam Nah disini saya menggunakan kompor mawar Lalu kalian bisa mendengar suara dari penutup wap Drum sterilisasi yang saya gunakan Proses selanjutnya adalah inokulasi Nah untuk melakukan proses inokulasi ini Langkah pertama silakan kalian semprot terlebih dahulu Kedua tangan kalian Lalu jangan lupa semprot juga sepatula Yang akan kita gunakan Terima kasih telah menonton! Setelah kurang lebih 30 hari Miseryemnya sudah penuh Dan bibit sudah siap kita gunakan Terima kasih telah menonton!